indra gesuma atau indragens ditetapkan sebagai tersangka kasus investasi bodong aplikasi binomo oleh baris krim polri dia terancam hukuman penjara selama 20 tahun ancaman hubungan terhadap yang bersangkutan 20 tahun kata karo penmas divisi humas polri berjadah mad ramadhan indragens dikira dengan pasal berlapis ramadhan menyebut indragens diduga telah melakukan tindak bidana pencucian uang dan penipuan pasal yang disengagakan adalah pasal 45 ayat 2 junto pasal 27 ayat 2 undang-undang ITE kemudian pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 undang-undang ITE kemudian pasal 3 ayat 3 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU selanjutnya pasal 5 undang-undang undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU kemudian pasal 10 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU kemudian pasal 378 KUHP junto pasal 55 KUHP ucap ramadhan kranjiris medan indragens ditetapkan sebagai tersangka kasus investasi bodong indragens menjadi tersangka usai baris krim polri melakukan gelar perkara kasus tersebut setelah gelar perkara penyidik menantaukan saudara indragens sebagai tersangka diketahui indragens diperiksa selama kurang lebih 7 jam oleh penyidik ramadhan menyebut penyidik telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap indragens setelahnya penyidik melakukan penangkapan dan akan segera melakukan penahanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati